Kalau yang di Instagram itu, saya pastikan itu berita bohong. Karena dia disitu ada mengatakan case close, berarti kan perkara selesai. Sementara perkara ini masih berjalan, jadi gak ada itu, itu bohong. Weni Aryani sebut reski Aditya tak gentleman dalam menghadapi gugatannya. Weni terlihat kecewa, melihat sikap reski Aditya yang menurutnya tak seperti laki-laki pada umumnya yang mau menghadapi dan menyelesaikan masalah. Weni Aryani menyeroti sikap reski Aditya yang hanya sekali muncul saat menggelar jumpa pers terkait putusan dari pengadilan tinggi Banten. Setelah itu, Weni tak pernah melihat reski ada etikat untuk menyelesaikan masalahnya atau melakukan kasasi atas putusan pengadilan tinggi Banten. Hingga kini juga Weni masih menunggu pembuktian dari pihak reski Aditya yang mengaku siap melakukan tes DNA. Padahal menurut Weni, masalah ini akan segera selesai jika dari pihak reski Aditya mau melakukan tes DNA dan membuktikan bahwa ia bukan ayah kandung dari buah hatinya dengan Weni. Setelah pengadilan tinggi Banten mengabulkan gugatan Weni Aryani dan menyebut reski Aditya sebagai ayah sabuah hati Weni. Pihak reski Aditya melalui kuasa hukumnya, Anda Sofia pernah sesumbar bakal menjalani tes DNA. Hal itu dimaksudkan oleh pihak reski untuk membuktikan apakah suami citra kirana tersebut ayah biologis dari putri Weni atau bukan. Sayangnya, sudah dua bulan setelah hal tersebut disampaikan pihak reski, hingga saat ini belum ada pembuktian. Padahal menurut Weni, satu-satunya penyelesaian perkara ini adalah dengan melakukan tes DNA. Sayangnya, Weni merasa bahwa reski Aditya selalu menghindar tiap kali ditagih untuk menjalani tes DNA. Sekedar informasi, perkara Weni dan reski kembali jadi pembicaraan, karena sempat beredar kabar bahwa reski dinyatakan sah bukan ayah dari buah hati Weni. Namun, hal itu langsung dibantau oleh Weni, dengan menyebut kabar tersebut hoax. Weni Aryani angkat bicara ketika sempat beredar kabar bahwa putrinya dinyatakan sah bukan anak dari reski Aditya. Kabar berhembut jika putri Weni Aryani telasa dinyatakan bukan anak dari reski Aditya itu adalah putusan pengadilan agama Tanggerak. Dalam sebuah jumpa Pets, Weni Aryani menegaskan bahwa kabar putrinya telasa dinyatakan bukan anak dari reski Aditya adalah hoax. Weni Aryani menuturkan bahwa keputusan akhir perkaranya sudah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi Banten, bukan pengadilan agama. Putusan tersebut sudah mengabulkan gugatan Weni Aryani yang menyatakan bahwa reski adalah ayah kandung dari buah hati Weni Aryani.